Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injin yang kita renungkan bersama hari ini inspiratif dan menarik perhatian kita. Tuhan Yesus selalu mendahului untuk membuka wawasan kita tentang bagaimana mengalami kebahagiaan kekal. Ketika Tuhan Yesus mendekati kota Jerusalem, banyak orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Mengapa orang-orang di Jerusalem berpikir sejauh begitu? Sebab pada waktu itu mereka sendiri sedang berjuang untuk mengusir bangsa Romawi yang sedang berkuasa di Palestina. Mereka melihat sosok Yesus sebagai pemersatu banyak orang dan berharap bahwa dialah orang yang tepat untuk menjadi raja di Jerusalem. Ketika mereka mendengar Yesus semakin dekat memasuki kota Jerusalem, banyak orang berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat supaya Yesus menjadi raja. Saudara-saudari yang terkasih, apa reaksi Yesus terhadap harapan banyak orang Yahudi saat itu? Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang minah. Kunun ada seorang bangsawan yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberikan mereka sepuluh minah yang dipakai untuk berdagang dan mencari keuntungan tertentu. Ia akan mengambil keuntungan yang menjadi haknya pada saat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat bangsawan itu kembali, ia memanggil para hambanya untuk melaporkan hasil dagangan mereka. Hamba pertama mengatakan bahwa dengan satu minah yang diterima dari tuannya, ia mendapat keuntungan sepuluh minah. Hamba itu dianggap setia patut mendapat pujian dan berhak untuk menguasai sepuluh kota. Lalu hamba kedua datang dan mengatakan bahwa dia juga sudah mendapat keuntungan lima minah. Ia juga mendapat pujian dan diberi kepercayaan untuk menguasai lima kota. Lalu hamba ketiga datang dan mengembalikan minah milik tuannya sebab ia takut terhadap tuannya. tuannya itu dianggap keras mengambil dari apa yang tidak pernah dia taruh dan menuai dari apa yang tidak pernah dia tabur. hamba itu pun dihakimi sesuai dengan perkataannya. Konsekuensinya adalah ia mendapat siksaan yang besar bahkan semua yang menjadi miliknya diambil dan ia tidak memiliki apa-apa lagi. Saudara-saudari yang terkasih kisah Injin yang kita renungkan hari ini adalah kisah kehidupan kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita semua bekerja untuk mewujudkan kerajahteraan hidup. kita bekerja untuk menjadi manusia yang berpartisipasi dalam diri Tuhan Allah yang sedang bekerja. Semoga Tuhan membekati kita semua saudara-saudari yang terkasih. selamat menikmati.